Dan semua yang berlaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU, temukan siapa pelaku pidana, tangkap, dan hukum, baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan! Siap lawan! Siap lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menolak hasil Pilpres 2024. Rakyat Indonesia harus menolak hasil Pilpres 2024. Tolak pemilu curang. Dan juga tentu saja tolak pasangan Prabowo dan Gibran. Karena itu adalah pasangan anak haram konstitusi, anak haram demokrasi. Bacalah surat Al-Fat setiap malam sampai Anies Baswedan dan Muhaimin dilantik. Kemudian sore hari antara asal sampai maghrib, kita baca doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detil akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Iya guys, seperti yang kita dengar tadi bahwa Anies Baswedan sudah mulai melakukan serangan-serangan dengan menuduh pemilu curang. Bahkan seperti yang sama-sama kita dengar tadi guys, bahwa dia mengatakan kecurangan tersebut dilakukan justru bukan pada saat di TPS. Tetapi masalah kecurangan sudah terjadi sebelum pencoblosan. Tapi memang Anies Baswedan sendiri guys tidak menjelaskan siapa atau pihak mana yang melakukan kecurangan tersebut. Apakah kecurangan tersebut dilakukan oleh 02 atau oleh 03. Yang jelas saya meyakini bahwa pernyataan Anies Baswedan tersebut guys ditujukan kepada pihak 02 yaitu pasangan Prabowo Gibran. Oleh karenanya wajar menurut saya kalau kemudian TKN Prabowo Gibran langsung merespon pernyataan Anies Baswedan tersebut. Yuk kita simak bagaimana TKN Prabowo Gibran merespon atas pernyataan Anies Baswedan tersebut guys. Ini dia videonya. Soal pelanggaran tentang kejadian seperti ini mungkin tidak disampaikan dari 02 saja. Ini kan beberapa kemarin ini dari kubunya 01 dan 03 kan sudah mulai berunding. Dan bahkan kemarin Mas Anies itu bilang kalau misalkan ada yang ditemukan dugaan kecurangan itu tuh sebelum prateps-prateps. Dan ini akan ditindakan juki mungkin sama pihak mereka. Ini kalau dari Gus Nuswan gimana memandangnya? Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS itu apa wujudnya, konkretnya apa? Jadi teman-teman yang lain tuh jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung. Yang namanya kecurangan dalam pemilu itu adalah bagian dari kriminal. Dan kriminal itu bagian dari tindak pidana, kan gitu, tindak pidana pemilu. Dan di dalam tindak pidana atau kriminal itu kan ada-ada kium. Ya kan, bahwa di dalam tindakan kriminal in, kriminalibus, ya kan, yang namanya bukti dalam tindakan pidana-kriminal itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh ada kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang-benderang. Melebihi terang-benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu. Itu harus lebih terang-benderang. Itu sesuai dengan kaedah hukum. Betul kan Pak Friit? In criminalibus, baden esse, klariores. Oh, itu istilahnya itu. Bahwa yang dalam tindak pidana-kriminal itu bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Itu kan menurut ahli hukum yang bilang seperti itu. Nah, kalau jaraknya itu 30%, bahkan 24, ya kan, ini 58 itu 24, 34%. 34% itu berarti harus mampu membuktikan 320 ribu TPS ada kecurangan di 320 ribu TPS dari 824 ribu TPS. Membuktikan satu kecurangan di TPS, saya sudah berhasil hari ini. Di Sibon Durang atau mana tadi itu? Di Tapanuli Selatan, tengah-tengah. Tapanuli Tengah sehingga dihitung, mengatakan alat ternyata benar, dibuka, benjutkan gitu kan, kira-kira ini. Itu baru satu TPS. Nah, kalau menuduh ada kecurangan, secara ini buktikan 320 ribu TPS. Dolar, satu persatu. Saya yakin sampai lima tahun itu gak bakal selesai. Sehingga sampai lima tahun ke depan pemerintahnya selesai itu baru belum itu terbukti itu. Nah, kalau seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena memang kalau namanya tindak pidana kejahatan, kalau tindak kriminal ya harus dengan terang-benderang seperti itu. Jadi kalau saya kan berhasil membuktikan satu ini. Sudah satu kan terbukti. Ada penghubungan. Yang lain, silahkan buktikan. Kemarin saya dapat informasi lagi. Ya kan, dikatanya di Jawa Tengah. Mana ada kumparan gak? Mana kumparan ini? Nah, kumparan menulis. Ada penggelembungan 599 ribu suara. Nah, di 109 TPS itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena satu TPS itu hanya 250, maksimal 300 ribu. Kalau kali 109, itu hanya maksimal 33 ribu. Suara itu pun kalau nyoblo semua. Betul Pak Frito? Kok tiba-tiba ada penggelembungan 599 ribu di 109 TPS? Itu cara menghitungnya bagaimana? Nah, saya gak tahu apakah ini jam yang salah ngutip, nyulis di kumparan, atau yang ngomong memang dia tidak mengerti bahwa jumlah TPS itu pemilihnya berapa. Itu Pak, jam ya? Nah, tolong dicek. Itu kalau itu sudah pasti tidak betul. Itu hanya omon-omon. Kemarin juga ada tindak lanjut dari Mas Genjar. Kalau misalkan mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan pangkat ke DPR RI. Terus ini disikapi juga sama Gopo 01, mendorong juga. Ini kalau dari Golkar sendiri, Gus Nusman, gimana? Memandang hak pangkat di DPR RI itu? Nah, itu hak itu berlebihan. Ya kan, kalau seperti itu. Ada kejuangan. Nanti kalau ada angket di Boyolali, malah ketahuan semua anak bocah yang menggunakan kejuangan siapa nanti. Kalau seperti itu. Ya, saya kira itu berlebihan. Tapi biasa, dalam politik ini selalu ada rumus. Yang kalah selalu mengatakan, kalau sudah kalah selalu begitu kalah. KPU curah, bawah selu, tidak tegas. Kata Pak Mahfud kan begitu kan. Setiap pemilu, setiap lima tahunan yang kalah pasti ngomongnya begitu. Curah, tidak tegas. Sistematis, maksif, dan sebagainya. Ya sudah. Tapi itu namanya hak, ya kita dengarkan dengan baik namanya hak. Tetapi, menurut imat kami, dukungan, dorongan untuk hak angket itu berlebihan. Kalau atas nama kecurangan pemilu. Nanti, kita ini usut lagi, yang curang malah justru yang lain. Dan begitu. Oke? Terus, terus nambah, mungkin tangkapannya soal Toburan, Pak. Pas 2002 ini di Jatang dan Bali. Kan sekalian-kalian kan dua hari harus disitu dengan sebagai Tandang Banteng. Ya, apa kan memang? Ditanda bahwasannya istilah Tandang Banteng. Tandang Banteng itu tidak tepat lagi, Pak. Masih, masih Tandang Banteng. Buktinya Pileknya masih menang. Jawa Tengah, PDIP dapat 27 persen. Mas Ganjar dapat lebih dari 30 persen. Ya kan? Kan pemilihnya Mas Ganjar kan melebih pemilih PDIP. Bahwa memang lebih banyak orang yang tidak memilih itu, ya. Tapi kan, masih kan yang PDIP. PDIPnya 27 persen. Ya kan? Hanya karena kita menang koalisi besar. Dibandingkan di Amerika, koalisi kan cuma sedikit. Itu aja sebetulnya. Masih, masih, masih. Masih karena apa? Ya, memang ini menandakan bahwa partai kita efektif. Jadi kita mendapatkan 53 persen di Jawa Tengah. Golkar dapat 13 persen. PKB, kemudian apa namanya? Pak Gerindra dapat 14 persen. 27 persen. Kemudian PAN dapat 7 persen. Berapa yang berarti sudah itu? 34 persen. Demokrat dapat 8 persen. 41 persen kan? Nah, kemudian kita berhasil mengambil suara-suara NU, PDIP yang orang PKB, orang P3 pada nyoblos kita, sebagian orang PDIP nyoblos kita, dan sebagainya. Ya, terus partai-partai kecil, dibolak-balik memang ya impas. Memang, ya memang pemilih PDIP memang keganjar. Mayoritas mungkin ada sekitar 80-90 persen. Pemilih P3 ya mungkin separuh, separuh ke Prabowo Gibran. Ya memang begitu. Jadi kalau dikatakan ya, masih, masih menjadi daerahnya merah, tapi tidak menjadi daerahnya Mas Ganjar, tapi masih daerah merah. Bali masih daerah merah, tapi tidak menjadi daerahnya Mas Ganjar. Kenapa? Ternyata Mas Ganjar tidak bisa lebih besar daripada merah. Masalah spektrum aja ini. Kalau merahnya merah, seandainya koalisnya Mas Ganjar gede ya. Mungkin dapat gede juga, kita diuntungkan koalisnya gede, relawannya banyak. Tidak betul lah. Kalau yang lain Mas Ganjar, koalisnya kecil, dan mungkin didominasi satu partai, relawannya juga tidak begitu banyak. Tidak betul lah. Oke, cetakan? Cetakan? Kalau kata pacul, cetakan? Cetakan. Ya guys, itulah tanggapan Sekretaris TKN Prabowo Gibran atas pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa adanya kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan sebelum masyarakat datang ke TPS. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran tersebut, yaitu Nusron Wahid guys. Bahwa seharusnya Anies Baswedan juga bisa menunjukkan bukti-bukti yang konkret terkait adanya kecurangan tersebut. Sehingga tuduhannya tersebut tidak hanya didasarkan pada isu dan pada rumor semata guys. Bagaimana kalau menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.